Masih terkait Teks Amnesty hitungan jam, jelang akhir periode pertama, masyarakat beramai-ramai ke kantor pajak antre demi pengampunan upeti. Seperti apa pasar merespon manuver program pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini? Euphoria Teks Amnesty seolah sebelengkap untuk Anda. Dan sore hari ini kita mulai dari rapor Teks Amnesty. Ini adalah data yang kami peroleh hingga sore hari ini, karena pasti akan sangat mungkin akan bertambah data ini menjelang atau pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita lihat realisasi Teks Amnesty, ini adalah komposisi harta berdasarkan surat pernyataan harta. Kita lihat totalnya sangat besar, Rp3.372 triliun. Angka ini dibandingkan dengan produk domestik bruto pada kuartal ke-2 Indonesia itu lebih melebihi produk domestik bruto pada kuartal ke-2 bila pernyataan ataupun berdasarkan surat pernyataan harta. Lalu kita lebih membedah lagi, dari Rp3.372 triliun, di mana yang paling banyak, harta mana yang paling banyak dideklarasikan, dilaporkan, yang selama ini disembunyikan, sekarang dibuka lebar-lebar karena pengampunan pajak. Kita lihat Rp2.324 triliun ini adalah deklarasi dalam negeri. Apa artinya? Artinya harta yang ada di dalam negeri. Anda bayangkan yang dilaporkan di dalam negeri saja Rp2.324 triliun. Entah tersembunyi di mana lah itu dana-dana itu hingga sekarang saat ini keluar. Jadi Rp2.324 triliun. Tapi wajar sih ya, kita kan kalau lihat di jalan aja mobil-mobil mewah kalau di kota-kota besar, tiba-tiba ada mobil yang limited edition misalnya. Ada di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya. Mahal ya. Dan Indonesia pasar juga loh untuk brand-brand spesifik seperti itu. Saya bergeser untuk melihat bagaimana dengan deklarasi di luar negeri, luar negeri Rp915 triliun. Besar? Relatif. Karena sebenarnya semangat awalnya bila kita kembali ke belakang, mengapa ada tax amnesty? Adalah tax heaven. Tax heaven itu tidak ada di Indonesia, tax heaven itu adanya di luar negeri. Anda saya bawa kembali, kita kilas balik bahwa ada skandal Panama Papers, ada beberapa nama di sana. Tidak lama kemudian pemerintah mengeluarkan program tax amnesty, apa yang dibahas di Panama Papers? Tax heaven. Tax heaven di sana ada rekening-rekening offshore. Orang-orang, konglomerat Indonesia, pejabat-pejabat publik, bahkan Panama Papers mengorbankan juga loh satu pemimpin sebuah negara. Tapi angka Rp915 triliun, ya not bad lah ya. Karena artinya masih ada juga, atau mungkin begini, karena saya juga berdiskusi dengan beberapa orang yang mengikuti tax amnesty, tidak boleh disebutkan namanya. Karena itu nanti menjadi pidana ya, oke. Tapi mereka bilang bahwa mereka tuh masih 50-50 loh, jadi mereka itu memasukkan dari dalam negeri, untuk luar negeri mereka masih wait and see. Mengapa? Tax heaven tuh gak tinggal diam, Singapura misalnya. Singapura jelas-jelas kok mereka menjegal program tax amnesty, walaupun mereka akhirnya mematah. Tapi dari sistem yang mereka buka misalnya, bisa dapat 4,8 persen, itu kan menjadi sesuatu yang lebih menggiurkan. Lu bayar berapa di Indonesia? 4 persen kan? Lu masih punya margin loh, 0,8 persen. Jadi stay aja gitu. Jadi yang kayak gitu itu, ya itu memang perebutan likuiditas. Kenapa? Karena pasar global sedang sakit. Itu faktanya. Ya jadi strategi yang melakukan Jokowi terlepas dari adil atau tidak, filosofi keadilan, saya tidak mau masuk ke situ, tapi ini adalah raihannya. Lalu kita lihat 133 triliun rupiah repatriasi. Ini adalah dana yang pulang kampung, dikembalikan ke Indonesia. Sebenarnya inilah yang diharapkan pemerintah untuk bisa memompa lagi ekonomi di dalam negeri. Di tengah defisit yang terjadi, ini sangat baik. Di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi, angka 133 triliun rupiah bisa membuat ekonomi berputar lebih baik. Bagaimana caranya pemerintah sudah menyiapkan? Harusnya sudah menyiapkan. Karena mereka juga sudah mendeklir ada bank-bank repatriasi, mereka akan menyiapkan instrumen-instrumen, bahkan ada infrastructure bonds, kalau saya tidak salah. Itu akan menjadi instrumen-instrumen. Keselidikan selanjutnya. Ini adalah komposisi realisasi berdasarkan surat setoran pajak. Anda lihat angkanya 95,8 triliun rupiah. Hampir pasti malam ini proyeksi bahwa mungkin menembus 100 triliun rupiah. Karena tadi ada nama-nama seperti bos Indofood misalnya. Indofood, klannya salim. Jadi pasti ini akan bung langsung. Naik pasti. Tapi kita tunggu berapa pastinya nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. 95,8 triliun rupiah yang diarsir biru 92,4 triliun rupiah adalah pembayaran SSP ataupun berdasarkan surat setoran pajak. Jadi mereka melaporkan. Lalu kita lihat 3,08 triliun rupiah adalah pembayaran tunggakan. Jadi yang selama ini nunggak mereka akhirnya melaporkan. Gue gak nunggak lagi. Gue bayar deh ini berapa sih tebusannya gitu. Lalu 354 miliar rupiah adalah pembayaran bukti permulaan. Keselidikan selanjutnya. Ini adalah komposisi uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta. Jadi pernyataan hartanya berapa? Berdasarkan surat pernyataan harta 83,7 triliun rupiah. Angka ini dibandingkan dengan target pemerintah misalnya 165 triliun rupiah ini sudah separuh. Is it bad? No it's not. Kita lihat bagaimana dengan 72,7 triliun rupiah itu adalah orang pribadi non UMKM. Artinya angka ini, kemarin saya melihat di banyak media Menteri Keuangan Srimulani begitu bangga ya. Bahwa ternyata kita memecahkan rekor peraihan teks amnesti terbesar di seluruh dunia sepanjang sejarah sampai hari ini. Italia itu merupakan yang tertinggi sebelumnya pada tahun 2009. Mereka mendapatkan 80 miliar euro. Tapi bila dikonversikan angkanya tidak lebih baik dari Indonesia. Indonesia adalah yang terbesar bisa menggrab, meraih harta-harta tersebut untuk dikembalikan atau kemudian dana tebusan untuk dikembalikan menjadi penerimaan sebuah negara yaitu kita lihat angkai tadi ada 90 miliar triliun rupiah dan ini berdasarkan SPH adalah 83,3 triliun rupiah. Dari orang pribadi 72,7 triliun rupiah. Dari siapa ini saya ingatkan Anda ada beberapa taipan yang dengan leluasa ataupun juga dengan terbuka mendeklir bahwa mereka join. Siapa saja saya ingatkan kembali misalnya ada Murdaya Poe atau kemudian yang pertama dulu ada James Riyadi. Kemudian selanjutnya kita lihat ada Sofian Wanandi. Kemudian ada Erick Thohir. Kemudian juga ada Tommy Soeharto. Ada Boy Thohir. Kemudian kali ini kita lihat ada Francisco Suhelirang. Kemudian kita lihat ada Sandiaga Uno. Dan 20 anggota Kadin itu juga mengikuti. Jadi orang-orang sesepuh-sesepuh yang turun gunung itu inilah dana mereka tuh. Itu kontribusinya. Jadi begitu mereka turun langsung naik angkanya. Lalu kita lihat yang berwarna merah 8,83 triliun rupiah adalah badan non-UMKM. Kemudian 2,45 triliun rupiah adalah orang pribadi UMKM. Lalu kemudian 166 miliar rupiah adalah badan UMKM. Jadi masih orang pribadi non-UMKM. Lalu kita bergeser untuk mengetahui ke slide selanjutnya. Dari dana raihan ini bagaimana efeknya terhadap IHSG. IHSG terkatrol dengan sangat signifikan. Kita mulai. Dari 14 September, kita lihat dimulai pada 14 September 2016. Angka IHSG di 5.146 levelnya. Lalu kemudian terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita lihat menjadi 30 September per hari ini menjadi 5.426. Agak memang ada naik turun biasa karena kita tidak bergerak sendiri. Pasar kita kan juga sudah borderless sekarang. Jadi memang efek-efek eksternal tentu sangat mempengaruhi. Harga minyak yang down, misalnya beberapa hal yang lain itu pasti akan mempengaruhi. Tapi paling tidak dari mulai Texas Amnesty dijalankan 14 September sampai 30 September. Kita lihat angkanya, euforianya itu dimulai dari 14 September sampai 30 September. Karena titik krusial ya, titik penting. Karena menjelang hari beberapa minggu terakhir ya. Jadi disinilah mulainya para taipan-taipan itu masuk dan kemudian terpublish di media 5,4%. Hanya dalam 2 minggu. Artinya cuan sih Anda bagi yang pegang saham saat ini. Tapi yang pasti mengapa ini bisa cuan? Begini loh, kalau IHSG itu memang dia hanya pasar modal. Tapi dia menjadi refleksi mata investor melihat Indonesia. Ketika mereka melihat para taipan-taipan yang biasanya enggak mau ah, gue mau lapor gimana ntar keamanannya gitu. Tapi begitu mereka join, maka pasar itu langsung oke dia join kok. Enggak mungkin kan ada apa-apanya. Pasti, pasti akan aman. Ketika itu aman dan antusiasme pengusaha, pengusaha itu enggak mungkin loh enggak ngitung. Kalau dia mau ikut Texas Amnesty, pasti dia mau menghitungkan efeknya seperti apa. Dan itu langsung saja diartikan oleh pasar, oke it's time to buy mungkin. Ketika itu, sehingga akhirnya terkerek naik 5,4%. Ke slide selanjutnya, nilai tukar rupiah. Ini yang menarik ya sebenarnya. Nilai tukar rupiah, ini masih IHSG. Nilai tukar rupiah kita punya sepertinya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nilai tukar rupiah tapi sebenarnya memang kalau sampai saat ini kita mengalami penguatan ya. Apakah itu artinya dana tersebut mempengaruhi? Ya, mempengaruhi. Ketika dana besar tersebut masuk ke dalam negeri, maka akan memberikan likuiditas. Dan rupiah akan terpompa naik sehingga dia mengalami penguatan. Salah satunya, pemerintah memang harus menjaga rupiah agar jangan terlalu lemah. Kita di 12.900an saat ini masih di bawah level 13.000 rupiah. Karena pemerintah harus menjaga kinerja ekspor yang akan berpengaruh pada neraca dagang. Nanti akan berpengaruh lagi pada transaksi neraca berjalan. Jadi memang pemerintah harus bisa menemukan keseimbangan, tapi paling tidak program teks amnesti hingga saat ini memecut antusias banyak orang, terutama yang punya uang, yang selama ini menyembunyikan harta mereka untuk turut serta dan membayar tebusan kepada pemerintah. Hasilnya, likuiditas yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Semoga untuk diguyur ke pasar agar bisa memompal lagi ekonomi kita ke depan dan sejarah ekonomi di Indonesia kembali tercipta. Mudah-mudahan positif.